Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rika Arunisa Dengan NIM2004169 Dari Management Resort & Laser Class 2B Disini saya akan membuat Peta administrasi Kabupaten Bakasi dengan menggunakan Aplikasi ARGIS Langsung mulai aja Disini saya sudah ekspor peta apa yang saya kutip Terus klik kanan Properties Habis itu kita ke Koordinat sistem Kita ubah dulu ARGIS nya Habis itu kita Georeferencing Terus disini kita Click add control point Kita masukin koordinatnya Di setiap sisinya Kita tinggal ikutin aja yang ada di pinggir Sama di atasnya Kayak gini Kalau udah tinggal oke Habis itu kita lakuin Ke yang lainnya Sama kayak tadi Lebih besar Lebih baik Karena bakal lebih tepat Titiknya lebih tepat gitu Kita masukin Terus yang ini juga sama Kayak tadi Kita klik Terus input Kita masukin sesuaian di pinggir-pinggirnya Sudah oke Sampai jumpa di pinggir-pinggirnya Sampai jumpa di pinggir-pinggirnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini yang terakhir Kita masukin juga Sama kayak tadi Tinggal masukin Habis itu Kita klikin referencing Terus update Nah udah Habis itu kita ke katalog Kita membuat shape file Kita buat di wilder yang udah kalian buat Terus mencet new Pencet shape file Habis itu Tinggal Ketik aja nama Siapa apa yang mau kalian bikin Disini aku mau bikin dulu Tetap menggunakan lahan Jadi itu kita Ininya polygon Karena kita mau Digitasi Oke Kita edit atau start editing Jadi itu Baru kita bisa mulai Digitasi Di zoom ya Biar lebih gampang Jadi itu kalian Digitasi Kayak gini Pinggir-pinggirnya Sampai ujung nanti Sampai selesai Pokoknya ini Prosesnya lalu banget Ini aku Percepat Kita harus Hati-hati Dan Kelinti banget Ini udah Sampai selesai Udah selesai Tinggal diklik Pelakali Nah nanti Ininya Kelihatan Kalau udah terdigitasi Misalnya Misalnya Ubah-ubah warnanya Ini aku mau Nebelin Garisnya Biar kelihatan Udah Abis itu Kita stop editing To save Jangan lupa Kita start editing lagi Abis itu Kita mau Bisa-bisa Per wilayah Gitu Nah abis itu Kita bakal Nge-cut Per wilayah Itu Ini aku Perkecamatan Jadi kan Dari Banyak Kecamatannya Kita mau Cut-cut Perkecamatan Kalian boleh Bebas Mulai Dari mana Aja Punya Cut Semuanya Yang ada Disitu Kecamatannya Kecamatannya Nah ini udah aku cut semua Terus Jangan lupa di stop editing dulu Begitu klik kanan Terus open attribute table Terus kita add field Buat nambah tabelnya Disini aku namain tabelnya kecamatan Kita bakal namain kecamatan yang satu-satu Yang tadi udah di cut Bisa di select aja Satu-satu Yang tadi udah di cut Terus namain kayak gini Sesuai dengan petanya Nah yang baru-baru itu Tandanya kita udah select Terus jangan namain deh Sampai akhir Semuanya kita namain Sudah selesai Kita stop editing Terus save Terus itu klik kanan Properties Simbology Kita rubuh ke kecamatan Yang tadi udah kita bikin Terus ini kalian bisa milih warnanya Bebas Yang mana aja Nah bakal muncul kayak gini Yang udah tadi kita cut Perkecamatan Abis itu kita klik kanan lagi Ke properties lagi Karena kita bakal munculin Labels yang udah tadi kita bikin Ke labels Nah disini kalian bisa milih Foto yang mana Bebas Sesuai kalian aja Karena banyak pilihannya Abis itu jangan lupa Kita rubah label fieldnya Ke Pacamatan yang tadi Udah kita bikin Nah bakal muncul kayak gini Nah sekarang kita mau layout Kita ke file Terus ada Print Terus kita mau rubah Dari portrait ke landscape Ini sesuainnya Peta kalian Karena peta aku ini Aku milihnya ke landscape Terus kita bakal rubah Sengalanya Biar lebih Bagus munculnya Kayak lebih deket Lebih jauhnya Itu disesuain aja Nah bisa diatur-atur aja Posisinya Pertama kalian Aku udah pas Insert Terus Nightline Kita bakal kasih garis Ini bisa pilih Garisnya yang mana Pake yang dua Abis itu Kalian tinggal pas-pasin aja Biar rapih Serapi mungkin ya guys Kalau udah rapih Kita Add data Terus properties Disini kita bakal nambahin Garis-garis Koordinat Sama ketika koordinatnya Hmm? selamat menikmati 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 selamat menikmati